Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel tutorialin Di video kali ini saya akan berbagi sedikit yaitu cara membuat avatar diri kita sendiri di aplikasi facebook yang saat ini sedang viral Oke mari kita mulai tutorialnya, disini saya sudah membuat stiker avatar diri saya sendiri dan saya publish di facebook Dan untuk cara membuatnya sangat mudah sekali, yaitu langkah pertama silahkan kalian download aplikasi facebook Disini di google play store ada 2 facebook yaitu facebook lite dan facebook fullnya Namun untuk pembuatan avatar ini hanya tersedia di facebook fullnya, jadi kalian harus mendownload facebook versi fullnya Untuk ciri aplikasi facebook fullnya disini latar belakang logonya itu background biru Sedangkan untuk yang versi lite yaitu latar belakang background belakangnya yaitu versi putih Oke silahkan kalian download dan install, jika sudah silahkan kalian login saja di akun facebook kalian Kemudian pilih menu setting yaitu di pojok kanan atas yaitu strip 3 Silahkan kalian pilih Kemudian scroll ke bawah Kemudian pilih lihat lainnya Jika di aplikasi facebook lite tidak akan muncul fitur lihat lainnya Silahkan kalian pilih lihat lainnya Kemudian disini ada beberapa menu, silahkan kalian pilih yang logo avatar seperti ini Silahkan kalian pilih Dan selanjutnya silahkan kalian pilih warna untuk kulit atau wajah avatar kalian Misalnya sebagai contoh saya pilih yang ini Kemudian silahkan kalian klik selanjutnya Selanjutnya silahkan kalian pilih model rambut Disini saya pilih yang model seperti ini Sesuaikan dengan gaya style rambut kalian Jika sudah silahkan kalian pilih icon sebelah kanannya Itu memilih warna dari rambutnya Sebagai contoh saya pilih yang warna coklat Selanjutnya geser lagi dan sentuh pada bagian bentuk mukanya Silahkan kalian pilih bentuk muka yang mirip dengan bentuk muka kalian Sebagai contoh seperti ini Kemudian kita geser selanjutnya Untuk pengaturannya yaitu kompleksi Silahkan kalian pilih mungkin ada tanda pada jadah wajah kalian Sebagai contoh seperti ini Selanjutnya pada bagian sebelah kanannya silahkan kalian pilih Mungkin garis-garis jika kalian ada Atau biasanya digunakan untuk yang sudah berumur Jika tidak silahkan kalian geser ke sebelah kanan Yaitu pada bagian bentuk matanya Silahkan kalian pilih sesuai dengan bentuk mata kalian Jika sudah silahkan kalian pilih warna matanya Sebagai contoh warna coklat Selanjutnya yaitu pada makeupnya Ini biasanya dikhususkan untuk yang para perempuan Selanjutnya silahkan kalian pilih bentuk alisnya Silahkan kalian pilih sesuai dengan bentuk alis kalian Sebagai contoh yang ini Selanjutnya silahkan kalian pilih warna alisnya Sebagai contoh warna coklat Kemudian selanjutnya yaitu Bindi ini biasanya digunakan untuk bagi orang India Jadi kita orang Indonesia tidak perlu melakukan untuk bindi ini Selanjutnya ornament pada kacamatanya Jika kalian menggunakan kacamata silahkan pilih jenis kacamatanya Jika sudah silahkan kalian pilih warna kacamatanya Sebagai contoh yang hitam Kemudian pilih bentuk hidungnya Disesuaikan dengan bentuk hidung kalian Jika sudah Jika sudah disini ada tindik hidung Jika tidak silahkan kalian pilih bentuk mulutnya Sesuaikan dengan kemiripan dengan kalian Kemudian pilih warna untuk wanita yang ingin menambahkan warna pada bibirnya Kemudian untuk rambut wajahnya Silahkan kalian pilih Kemudian warna dari rambut pada wajah Jika sudah silahkan kalian bentuk tubuhnya Sesuaikan dengan bentuk tubuh kalian Sebagai contoh yang ini Kemudian silahkan kalian pilih kostumnya Silahkan kalian pilih sesuai dengan selera kalian Sebagai contoh yang ini Selanjutnya kita pilih hiasan kepalanya Sebagai contoh saya gunakan yang pakai topi Kemudian pilih warnanya Kemudian kita pilih Anting-anting jika kalian menginginkannya Jika sudah Silahkan kalian pilih selesai Tunggu proses avatarnya selesai dulu Jika sudah klik selanjutnya Ini disini adalah avatar kalian bisa digunakan di komentar facebook kalian Jika sudah silahkan klik selanjutnya Kemudian pilih pose yang nantinya akan di share di facebook kalian Sebagai contoh saya yang ini Jika sudah silahkan kalian bagikan ke kabar berada Sebagai contoh di status facebook kalian Jika sudah silahkan kalian klik posting saja Sudah jadi jika kalian ingin mengedit lagi Silahkan kalian pilih icon tanda pensil seperti ini Jika sudah pilih selesai kembali Kemudian kita pilih yang stickernya Seperti ini Kalian bisa gunakan Dan stiker ini bisa kalian share ke melalui facebook atau messenger dari facebooknya Sebagai contoh kita share ke whatsapp seperti ini Kita pilih opsi lainnya Kemudian kita pilih aplikasi whatsapp Kemudian kita kirim Maka untuk background belakangnya akan hilang Dan untuk mengirimnya silahkan kalian silahkan klik send saja Oke selanjutnya Jika sudah Silahkan kalian back Dan silahkan kalian bagikan ke branda Atau bisa jadikan sebagai foto profil kalian Oke demikian mungkin itu saja untuk tutorial Cara membuat avatar diri sendiri di aplikasi facebook Jika video ini bermanfaat buat kalian Silahkan kalian subscribe, like dan komen Dan segiri wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya